PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau PLN memastikan ada 2.394 gardu distribusi yang terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Setelah dari siang sampai sore tadi meninjau keadaan lapangan terutama terkait dengan pengaruh banjir, genangan-genangan air terhadap instalasi listrik dan rumah-rumah yang terdampak untuk itu. Kami dengan ini menyampaikan simpati kami pada semua pelanggan kami yang terdampak oleh banjir ini. Kami terpaksa sekali harus memadamkan listrik agar tidak ada masyarakat yang tersengat oleh listrik. Dalam kunjungan sore ini kami melihat beberapa gardu distribusi yang berada di lokasi-lokasi perumahan dan kami berhasil meyakinkan bahwa kondisi dari gardu distribusi itu beberapa cm, 30-50 cm di atas posisi air yang tertinggi. Sehingga dengan demikian gardu distribusi PLN dalam keadaan baik, dalam keadaan kering, sehingga apabila air sudah surut maka kami akan bisa menyalakan listrik pada lokasi di sini. Sekali lagi kami bersama pelanggan kami dan kami akan selalu membantu agar pelanggan kami bisa menikmati listrik dengan baik. Namun juga dengan tingkat keamanan yang tertinggi pada posisi jam 5 ini yang terdampak 2.394 gardu distribusi yang menyala 1.219 gardu distribusi atau sudah 51%. Kemudian yang masih terpaksa kami padamkan 1.175 gardu distribusi atau 49% saja. Setiap 1 jam kami akan update kondisi daripada gardu distribusi yang terdampak dan yang sudah siap untuk dinyalakan kembali. Terima kasih telah menonton!